Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Sahabat manusia pelural yang saya hormati dan saya banggakan Akhirnya Ujang Hamdun Yang sedari kemarin videonya viral Dan saya telah angkat tadi Yang menteng Senjata Luar biasa ya Dengan kalimat-kalimat propaganda Luar biasa Akhirnya Dia dipanggil mungkin oleh Kodim Dan kemudian Senjatanya juga diserahkan Kepada Kodim Sukabumi Sekaligus dia Meminta maaf Ampun-ampunan Dia mengklarifikasi bahwa dirinya Tidak terafiliasi kepada Radikalis Intolerans Segala macam yang kayak gitu lah ya Dia intinya mohon maaf Kita cek sama-sama videonya ya Tidak terserahkan Tidak terserahkan Menyampaikan Permohonan maaf Atas video yang beredar Tidak terserahkan warga Indonesia Terkait dengan video tersebut Tidak terserahkan kami Memang klarifikasi Bahwa Apa yang kami gunakan Dalam video tersebut Terutama Ini kitab Dan kita baik mu'allah Dan ini Semua senapan angin Ini Senapan angin Dan ini semua senapan angin Dan ini salah satu perlunya Bahwa Tidak terserahkan Mohon maaf Sekali lagi kami Terbuat Atas di Orsuji Di 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 Dan Ternyata Ini video ini Ternyata Ada yang membuat kita Dan meneraskan Masyarakat sekali Pohon Dukakan Dukur Maaf Yang Sebesarnya Juga Dalam pasangan Kali ini Sekali lagi Kami berharap Kami serahkan Seterusnya Kami serahkan Sekali lagi Dan kami Sekali lagi Sudah terhasil Dengan berharap Keras Kelopo Dukur Atau Melawar Dukur 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 Sekali lagi Seterusnya Dan Senjata ini Sekali lagi Semuanya Adalah Senjata-senjata Angin Senjata-senjata Angin Bermuda Untuk Dukur Nah Jadi Kami serahkan sepenuhnya hari ini ke TNI Polri untuk diambil di visita dalam Rangka untuk membelajari kami. Dan sekarang ini saya ingin mengucapkan terima kasih kepada TNI Polri dan sejajar TNI Polri kepada kami untuk melakukan pembinaan saya ingin mengucapkan kekuasaan ini. Terima kasih, selamat menikmati. Oke, pertama saya ingin mengatakan bahwa kalaupun Anda niatnya lucu-lucuan itu sangat tidak pantas dijadikan bercandaan. Itu yang pertama, apalagi Anda itu sebagai sekretarismu, punya jabatan di sana, pengurus Masjid Al-Jabbar pula. Jadi ini nggak layak dipercandakan, ini persoalan serius. Persoalan ideologi kayak gitu tuh persoalan serius. Dan Alhamdulillah, orang-orang yang viral, apapun itu bentuknya termasuk yang kayak gini-gini tuh, itu langsung ditindak secara cepat. Masyarakat langsung merespon secara cepat, viral secara cepat, aparat langsung menindak secara cepat. Agar jangan sampai yang kayak gini-gini tuh dibenarkan gitu loh, itu poinnya. Nggak layak dijadikan candaan itu sangat nggak layak. Kalimat-kalimat kayak gitu tuh, itu sangat tidak layak, tidak pantas dijadikan bahan candaan, apalagi oleh orang yang punya jabatan di MUI, terhormat lagi jabatan sekretaris MUI. Jabatan terhormat lagi di Masjid Al-Jabbar. Apalagi ketika kita melihat jejak digital, semakin oh kayak gini. Itu loh, Angya. Kalau misal, Akang tidak terafiliasi dalam gerakan apapun, jaringan apapun, radikalis intoleran, ya syukur Alhamdulillah. Kita pun berharap semua orang Jawa Barat khususnya, sudah mengabaikan ajaran-ajaran kayak gitu. Kita bersihkan sama-sama nama Jawa Barat. Yang kadung sudah distigma oleh orang lain sebagai daerah yang intolerannya tinggi. Lalu Akang muncul dengan video kayak gitu, ya jelas. Orang semakin menyudutkan, oh ini Jawa Barat memang basisnya kan, saya sebagai orang Jawa Barat merasa, wah ini bahaya. Jangan sampai lalu berkesimpulan, mayoritas warga Jawa Barat kayak gitu gitu loh. Masih ada orang seperti saya yang akan melawan gerakan-gerakan, kalau memang faktanya jelas itu gerakan ideologis gitu loh. Insya Allah saya akan terus bersuara di sini. Jadi jangan main-main dengan kalimat-kalimat itu, itu berbahaya loh. Jangan main-main dengan kalimat itu. Kalimat bunuh, kalimat perangi, itu, itu, Udahlah, itu kalimat-kalimat yang sangat usang untuk diucapkan di zaman sekarang. Usang itu kalimat-kalimat itu, kalimat-kalimat perang segala macam. Itu, itu udahlah cerita dulu itu. Cerita dulu itu. Kalaupun Anda mau bercerita kayak gitu, bukan di Indonesia tempatnya. Silahkan pergi keluar. Indonesia itu tempat aman, tempat nyaman, tempat indah. Semua kebahagiaan bisa kita raih dengan gampang, dengan mudah. Jangan sampai ada kalimat-kalimat propaganda, perang, segala macam, bunuh. Itu, itu kalimat-kalimat, oh mengerikan. Silahkan Anda pergi ke wilayah konflik gitu. Jihad silahkan, jangan di Indonesia. Indonesia itu tempat aman, tempat nyaman. Udah, makanya kenapa saya pribadi membelah habis-habisan, biarlah kemudian keutuhan NKRI bangsa ini tetap seperti sekarang. Karena, ya udah nyaman kita, apa yang mau hendak dicari di Indonesia. Kebahagiaan bisa sangat mudah kita dapatkan. Kesenangan bisa sangat mudah kita dapatkan. Kedamaian bisa sangat mudah kita dapatkan. Kan itu. Jadi, udahlah, jangan macam-macam, jangan aneh-aneh di Indonesia. Makanya, jujur, saya pribadi kalau ada orang teriak-teriak hilapah segala macam, itu saya bersuara. Kenapa? Mau ngapain Anda mengubah sistem negara ini yang jelas-jelas udah sesuai dengan Al-Quran, kok dengan ajaran agama, udah. Tidak menjamin mengganti dengan sistem hilapah lalu ini menjadi seperti yang Anda imajinasikan. Udah, udah, udah kita jangan aneh-aneh. Menurut saya itu, jangan aneh-aneh lah. Udah nikmat di Indonesia, udah indah, segala bisa kita raih, bisa kita dapatkan. Jangan berhalusinasi terlalu tinggi gitu loh. Kita masih memang harus membenahi beberapa oknum di pemerintahan khususnya. Korupsinya segala macam. Udah sebatas oknum. Jangan macam-macam untuk menggagas sistem yang lain gitu loh. Udah kita benahi aja sama-sama korupsinya, segala macamnya. Itu-itu yang penting kita benahi gitu loh. Untuk kemudian kehidupan masyarakatnya udah indah kita. Udah tenang, udah santai, udah damai. Udah indah. Udah. Jangan diubrak abrik, jangan diubah-ubah. Udah kayak gini, udah. Udah enak nyaman. Hmm? Itu. Makanya, Tukai lagi saya gak rela dengan orang-orang yang teriak-teriak seolah-olah benar gitu loh. Ingin menegakkan syariat agama. Padahal kalau kita telisik secara mendalam, ini berbahaya juga. Gitu loh. Jaringannya bukan jaringan Indonesia. Afiliasinya. Artinya ada kelompok lain yang mulai mencoba untuk mengobrak abrik sistem kita. Dan kita tidak akan membiarkan itu terjadi. Saya pribadi tidak akan membiarkan orang mengganggu kebahagiaan, kenyamanan saya pribadi lah. Khususnya orang Indonesia. Jangan kau coba ganggu kebahagiaan kita, kenyamanan kita, keindahan kita. Jangan sampai Anda ganggu. Ya. Saya akan terus bersuara. Kalau ada satu agama yang lalu dikerdilkan, dinodai oleh agama tertentu, maka kita pun bersuara. Gak boleh dong. Gitu. Biarkan kita hidup perdampingan dengan damai, dengan tenang, dengan santai. Ya. Begitu. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Dan syukur Alhamdulillah kalau memang Anda tidak terafiliasi dengan jaringan apapun. Itu bercanda. Tapi satu kali lagi saya katakan itu tidak layak sama sekali dipercandakan. Gak layak. Itu persoalan serius. Lalu Anda bercandakan itu gak layak sekali. Tapi mudah-mudahan ini menjadi pelajaran bagi kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. NKRI harga mati. NKRI harga mati.